Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron rindu bukan rindu Balik lagi bareng saya yang akan mengulas kembali Sebuah ulasan alur cerita sinetron rindu bukan rindu Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron rindu bukan rindu Nah guys pada episode kali ini kita pun semua tahu Kalau kali ini si Tante Ninsi yang sangat begitu ketar-ketir Saat ia pun akan segera terbongkar Dan sebuah rahasia yang dimilikinya pun akan segera terpecahkan Dimana Erl yang saat itu sempat curiga dengan keadaan suci Yang kali ini tidak pernah bisa mencintai dirinya Namun berkat doa dan usaha dari Bunda Alisa yang saat itu Sempat meminta kepada Allah agar supaya diberikan petunjuk Dimana disini suci pun mulai berubah pikir Dan saat itu bisa menerima Erl secara perlahan Nah guys kali ini mungkin kita pun semua senang Karena Pak Ben disini secepat mungkin akan segera membongkar Kedok dan pembohong dari Tante Ninsi Isi guys Karena pada saat itu juga Tante Ninsi pun merasa Dirinya akan sangat bersalah apabila dirinya telah merubah wajah dari kasih Menjadi sosok rindu Begitupun suci menjadi rindu Karena akan sangat rumit sekali bagi kita Untuk bisa menyaksikan sebuah sinetron ini Dan keserunya pun akan sangat semakin menegangkan lagi Pada saat itu yang memang depan pun sempat menceritakan Semuanya kepada Erl Dimana saat itu rindu yang sempat dekat dengan Tante Ninsi Apa-apa ketika menjalankan sebuah masalah Tentu ia pun selalu melapor kepada Tante Ninsi Singkat cerita disitu terlihat juga Si rindu yang saat itu sempat bersama Burianti pun ingin pergi ke suatu pasar Dimana mereka pun pada saat itu sempat bersama seorang preman Yang nampaknya kali ini mereka pun akan segera diculik Namun untuk saja disitu Si rindu pun sempat diselamatkan oleh sosok majid Bersama kedua preman yang memang sangat begitu kuat Namun kali ini preman anak buah dari majid pun bisa terkalahkan oleh anak buah dari Tante Ninsi Disitu si majid pun akan memanfaatkan keadaan Namun memang Burianti pun sangatlah tidak begitu percaya Kalau semua ini adalah rekayasa dari si majid Karena Burianti sendiri merasa Tahu kalau dirinya memang selalu dimanfaatkan oleh majid Dan begitu juga anak buahnya Lalu apakah singkat cerita di kedepannya Pak Ben pun akan segera mempongkar rahasia besar dari Tante Ninsi ini ya guys Karena kalaupun disini Pak Ben tidak mempongkarnya Tentu disini Tante Ninsi pun akan segera dikuras harta kekayaannya Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi Rekan alur dan kisah ceritanya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih